Nah, untuk anak muda jangan pikirkan gengsi kalau mau jadi pengusaha dan harus didasari ilmu Jangan langsung praktek kalau tidak mau rugi dan stres Pekerjaan utama jalani dulu sambil merintis usaha dengan ilmu Sampai usaha kita berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Peternak Tempat Nongkrong Peternak Ayam Kampung Pemola Karena disinilah kita bisa belajar bareng, berbagi tips dan trik ternak ayam kampung Kali ini kita akan belajar dari sahabat ternak yang sudah sukses ternak ayam kampung Kita bisa intip cara ternak ayam kampungnya yang sudah sukses sampai sekarang Sebut saja namanya Wahid Nur Jaya dari Gunung Kidul, Yogyakarta Beliau ternak ayam kampung KUB Sebelum ternak ayam kampung, beliau bekerja di perusahaan manufaktur sebagai seorang manajer Gak kebayang ya, dari seorang manajer, pekerja kantoran bisa beralih menjadi peternak ayam kampung KUB Yang bermain dengan kotoran dan bau Alasan beliau meninggalkan pekerjaan di perkantoran karena pikirannya padat dan jenuh Kerja pagi pulang malam, banyak waktu terbuang mengurusi pekerjaan Akhirnya beliau mencoba ternak ayam kampung Pertama itu beliau lihat di Youtube tentang ternak ayam broiler, chopper, dan ketemulah ayam kampung KUB Alasan memilih ternak ayam kampung KUB, karena ayam kampung KUB itu bisa bertelur banyak dan pertumbuhannya yang cepat Beliau mulai beli DOC ayam kampung KUB 40 ekor Karena basic ternak ayam kampung tidak ada sama sekali, ayam yang 40 ekor itu mati semua Kemudian beliau beliau beli 60 ekor DOC ayam kampung KUB Mati 59, sisa 1 Yang satu ini bisa bertahan 2-3 bulan Akhirnya bertelur dan diarami sama ayam kampung asli Pada akhirnya bisa banyak seperti sekarang Ternyata rahasia merawat anak ayam itu dari kehangatan, sirkulasi udara, kebersihan tempat pakan minum, dan kandang Beliau ternak ayam kampung KUB pakai sistem intensif dan semi-intensif Dari pakan, beliau memakai pakan jagung, nasi, dedak, dan pakan pabrikan Jadi dicampur sama pakan alternatif, tidak full pabrikan ya Karena beliau terus belajar, riset pasar, dan terus berjuang Alhamdulillah, masalah penyakit jarang ditemui Paling cuma penyakit snort, itu pun kalau cuma musim hujan Cara agar di musim hujan tetap hangat, saya kelilingi kandang dengan plastik seperti ini Untuk pemasaran, beliau fokus di telur konsumsi, telur tetas, dan DOC atau anak ayam Bisa langsung ke pasar, lebih enak itu menjual langsung ke konsumen Dulu, orang Jakarta itu selalu mengejek orang Gunung Kidul karena susah air Kalau sekarang lain, yang ditanyakan itu wisata apa yang bagus di sana Dari situ, saya jadikan peluang Gak mungkinkan orang Jakarta datang ke Gunung Kidul bawa bekal Mereka datang, pasti mampir beli makanan, dan mereka pasti makan ayam Nah, untuk anak muda, jangan pikirkan gengsi kalau mau jadi pengusaha Dan harus didasari ilmu, jangan langsung praktek Kalau tidak mau rugi dan stres Pekerjaan utama, jalani dulu sambil merintis usaha dengan ilmu Sampai usaha kita berkembang Setelah itu, kita bisa tinggalkan kerjaan utama kita Karena pikiran dan hati saya lebih enjau jadi peternak kayang kampung Walaupun capek, main kotoran, dan bau, tapi saya suka Kerjanya cuma 1-2 jam waste kelar Berbeda saat saya jadi pekerja kantoran Terus singkat, semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir Kita akan berjumpa lagi di tips dan trik selanjutnya Tetap di Peternak Wuhui Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye